Ibadah Perayaan Natal di Kabupaten Bogor berlangsung aman dan lancar. Hal ini diungkapkan oleh Kapolres Bogor AKBP Dr. Iman Imanuddin saat ditemui seusai misa perayaan Maam Natal Paroki Santa Maria Fatima yang berlangsung di Graha Bina Humaniora, Sentul City, Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Sabtu-Tanggal 24 Desember 2022 malam. Menurut Kapolres, Ibadah Perayaan Malam Natal di 77 gereja di wilayah Kabupaten Bogor berlangsung lancar. Sementara itu, jajaran Polres Bogor terus bersiaga untuk menjalankan pengamanan bersama jajaran TNI untuk memberi jaminan rasa aman dan rasa nyaman bagi jemaat dalam Ibadah Perayaan Natal yang berlangsung pada minggu tanggal 25 Desember tahun 2022. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Malam pelaksanaan perayaan Natal di Kabupaten Bogor untuk malam ini berlangsung di 77 gereja yang ada di wilayah Kabupaten Bogor. Alhamdulillah dari keseluruhan gereja yang menyelenggarakan perayaan Natal berjalan dengan aman dan saat ini sudah seluruhnya selesai melakukan kegiatan misa Natal. Besok juga akan dilaksanakan perayaan Natal di 98 gereja. Dan kami terus akan melakukan pengamanan dan kami terus akan melakukan pengamanan dan pengawalan terhadap proses perayaan Natal ini. Mudah-mudahan apa yang kami lakukan, upaya-upaya dari pihak kepolisian bersama-sama dengan TNI, kemudian dengan pemerintah daerah Kabupaten Bogor, dengan seluruh stakeholder, bahkan dengan organisasi keagamaan bisa memberikan rasa aman dan rasa nyaman bagi para jemaat yang sedang melaksanakan perayaan Natal. Terima kasih telah menonton!